Pampangan yang terjadi di kolong jembatan Antasari tidak hanya membuat aktivitas lalu lintas sungai terganggu, namun juga kegiatan wisata sungai di Banjarmasin. Seperti yang dialami wisatawan asal Kanada, Peter dan Sirem. Mereka terpaksa membatalkan kegiatan susur sungai menggunakan perahu mesin atau klotok, akibat jalur sungai tertutupi eceng gondok dan sampah lainnya yang dibuang ke sungai oleh oknum warga. It actually made it very interesting because now I can see what happens here when you get everything piled up from coming down the river and I found it very interesting. So it didn't really impact me, I'm enjoying it a little bit. Pampangan di jembatan Antasari memang kerap terjadi setiap musim hejan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Perlu peran dan kebijakan antar pemimpin daerah yang saling mendukung agar hal serupa tidak selalu terjadi dan menimbulkan permasalahan, termasuk di kota Seribu Sungai yang menjadi ujung tujuan aliran air dari berbagai daerah di Hulu.